Intro Inilah asal-usul Nyairo Rokidul yang melegenda Banyak cerita menarik seputar penguasa laut selatan bernama Nyairo Rokidul Cerita rakyat yang begitu melegenda hingga kini Bahkan tidak sedikit orang, terutama dari kalangan supranatural yang mengiblatkan diri kepada wanita gaib berparas cantik tersebut Rorokidul, juga Nyai Rorokidul atau Nyai Lorokidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, Samudera Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul Meskipun beberapa kalangan menyebutkan jika sebenarnya keduanya berbeda Seperti dilansir dari laman netralnos.com, disebutkan, dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai dewi padi, dewi seri, dan dewi alam yang lain Sedangkan Nyirara Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyirara Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul Meskipun dalam kepercayaan kejauan, Nyirara Kidul adalah bawahan setiakan Kanjeng Ratu Kidul Kedudukan Nyirara Kidul sebagai Ratu Lembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa Nyirara Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun Ia lajin dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eang, Nenek Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong Asal-usul Nyai Roro Kidul Bagaimana cerita asal-usul Nyai Roro Kidul? Banyak versi tentang Roro Kidul Konon ceritanya, Jawa Barat pernah diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa yakni Prabu Siliwangi Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal serta bijaksana Ia memiliki seorang permaisuri yang cantik serta beberapa orang selir Pada suatu hari, Seng Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik Kehadiran bayi kecil ini membuat mereka sangat bahagia Tetapi, hal ini ternyata tidak disukai oleh para selir raja lainnya Apalagi bayi itu tumbuh menjadi besar dan wajahnya lebih cantik daripada ibunya Bayi tersebut diberi nama Putri Lera Kadita yang kelap akan menjadi ahli waris dari tahta kerajaan alihnya Oleh karena itu, raja sangat mencintainya dan mengasehi Putri Lera Kadita Sementara itu, para selir yang berusaha untuk menyingkirkan Putri Lera Kadita Membuat suatu persengkokolan Mereka menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kehidupan permaisuri beserta putrinya yang cantik itu Akhirnya, kuasa jahat dari ilmu hitam itu telah membuat wajah permaisuri dan putrinya menjadi sangat buruk Serta tubuh mereka menjadi berbau rusuk Karena keadaannya yang sangat mengerikan Maka Seng Raja memerintahkan permaisuri dan putrinya untuk meninggalkan istana Alasannya, kalau dibiarkan mereka tetap tinggal di istana Akan membawa bencana bagi seluruh kerajaan Selanjutnya, dengan terpaksa permaisuri dan putri pergi dari istana dan berkelana tak tentu arah di dalam hutan Mereka pun menyusuri jalan-jalan sepi agar tidak bertemu dengan orang lain Tanpa disadari, mereka menuju ke arah selatan Penderitaan mereka sangat berat dan tidak tertahankan Sampai akhirnya, Seng Permaisuri meninggal dunia dalam perjalanan pengembaraannya Tinggallah putri Lera Kadita seorang diri dalam keadaan putus asa Ia terus mengembara dan mengalami banyak penderitaan tanpa seorang pun yang menghiburnya Pada suatu hari, karena terlalu lapar dan lelah, ia jatuh pingsan Ketika sadar kembali, ia mendengar suara deburan ombak dari arah selatan Suara ini membangkitkan semangatnya untuk kembali melanjutkan perjalanannya Lalu, ia berjalan terus ke arah suara tersebut dan mendapati suatu pemandangan yang sangat indah Suatu lautan yang luas dengan ombak-ombak besar yang menerjang batu karang di pantai Duduklah putri Lera Kadita dan beristirahat di salah satu batu karang tersebut Kini, tempat duduk itu dinamakan karang hau dan menjadi objek wisata yang terkenal Berlokasi sekitar 8 km di sebelah barat Ina Samudra Beach Pada saat duduk di atas batu karang itu, ia tertidur dan bermimpi Dalam mimpinya, putri mendapat petunjuk bahwa keadaan dan kecantikannya dapat dipulihkan Bila ia membersihkan dirinya dengan melompat ke laut dan menenggelamkan diri Setelah terjaga, ia pun berdiri di pinggir batu karang dan melompat ke dalam laut Ternyata, tubuhnya pulih dan wajahnya pun menjadi cantik kembali Sejak saat itulah, ia menjadi ratu di laut tersebut dan memerintah bagian selatan Pulau Jawa Rupanya sejak saat itu pula ia bergelar Nyelorokidul, yakni Ratu Laut Selatan Sebagian besar masyarakat di daerah Pelabuhan Ratu, sampai saat ini masih percaya akan kuasa yang memerintah di Laut Selatan ini Maka untuk memperingati hal itu, tanggal 6 April ditetapkan sebagai hari nelayan bagi masyarakat kota Pelabuhan Ratu, Sukabuni Dalam perayaannya, selalu dilaksanakan kegiatan pesta laut, labuh saji Tujuannya, untuk memohon agar Tuhan yang mahasis senantiasa memberikan perlindungan dan kemakmuran Berkaitan dengan legenda serta kepercayaan dari sebagian masyarakat itulah Maka Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu menyediakan sebuah ruangan khusus sebagai gambaran dari legendanya Nyelorokidul Nomor hotel yang dikhususkan untuk Nyelorokidul adalah 308 Hotel Inas Samudra adalah hotel berbintang di kawasan Pelabuhan Ratu Hotel ini mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam renang, taman bermain, hingga letaknya yang di pinggir pantai Hotel ini didirikan pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno Hotel ini sempat menyaingi beberapa hotel di Bali karena fasilitas dan kemegahannya Kaca online berkesempatan mengunjungi kamar 308 tersebut Ruangannya tertata rapi dan bersih Di dalamnya ada ruang kaca yang menyimpan sejumlah benda yang konon dulunya milik Nyelorokidul Di dinding juga terpampang fotonya Nyelorokidul dengan ornamen yang indah dan megah Termasuk ada tempat tidur yang didesain layaknya tempat tidur Putri Raja Terima kasih